Sekarang saya sudah bergabung ini dengan teman-teman semuanya jadi panduan yang sudah ada yang kita sekarang sering gunakan ini merujuk pada perkembangan kebijakannya maka sekolah dasar ini menginisiasi ataupun proses agar panduan yang sudah ada itu itu sesuai dengan perkembangan kebijakan yang sekarang ini sedang berjalan kemudian yang kedua adalah menyusukan kebutuhan-kebutuhan lapangan oleh karena itu pada sebelumnya dua yang sebelumnya tahap pertama adalah kita ingin menemukan evaluasi di evaluasi sejak mana panduan-panduan penilaian ini terterapkan atau digunakan atau dimanfaatkan di ratuan pendidikan kemudian nanti setelah hasil evaluasi ini tahap adalah kita ingin mereview panduannya sendiri panduan kita review bug per bug kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan kemudian yang keempat nanti akan kita lakukan uji keterbacaan dan kelima adalah kita lakukan sosialisasi nah tahap awal untuk instrumen itu sudah dikerjakan juga teman-teman yang sebagian besar dari disini instrumen-instrumen tersebut kemudian apa namanya kita sebarkannya kita sebarkannya ke responden memang target kita waktu itu udah inginnya ya semua kebubatan kota dan representasi itu pada bulan Jujur awal Agustus ya Mbak ini benar-benar ingin cermennya tanggal 5-5 sampai tanggal 10 itu sudah disebarkan ke dinas kemudian minta kebubatan kota nanti tentang hasilnya berapa responden sebagainya nanti dijelaskan tidak nah kemudian ibu bapak hasil itu kita lakukan pengolahan dengan pengolahan sederhana dan inilah yang akan kita bahas bersama-sama bahas bersama-sama nanti bagaimana pandangan atau pendapat ataupun persepsi dari penamanya guru ya respondennya waktu itu adalah guru kemudian kepala sekolah pengawas dan dinas berapa responden kemudian yang ditanyakan terkait dengan pemahaman kemudian ketersediaan ya ketersediaan ya ketersediaan apa namanya muat bukunya dan yang kedua adalah pemahaman ketersediaan pemahaman kemudian penggunaan atau pelaksanaan dan yang tiga adalah inovasi ya inovasi pengembangan dari yang dilakukan oleh nah dari ketiga ini tentunya kita punya catatan nanti dibebaskan dengan ketersediaan kita ingin melihat apakah teman-teman guru itu apa pertanyaan utamanya adalah apakah teman-teman guru itu punya enggak baik itu file maupun buku tentang panduan edisi 2016 punya atau tidak yang berikutnya kalau tidak punya dia menggunakan acuan apa dan yang kedua baru kalau tidak punya bagaimana kita ingin menelusuri memaham bagaimana teman-teman guru memahami memahami substansi yang ada di dalam panduan itu dan yang ketiga adalah gimana teman-teman guru melaksanakannya dan yang penting lagi juga apakah ada guru dalam melaksanakan penilaian itu nah harapannya bapak sekalian dari sini nanti dengan sudah diolah secara sederhana ini nanti bapak guru teman-teman bisa memberikan bersama-sama mendiskusikan kita di apa forum ini memformulakan hasilnya itu sehingga nanti bisa ketahuan hasil itu istilahnya evaluasi ini atau supaya ini untuk bisa kita gunakan hasilnya itu sebagai bagian dari supaya untuk perbaikan mungkin nanti banyak catatan-catatan juga ya dari teman-teman guru terkait dengan apa-apa nah diskusi kita kali ini fokusnya ke saat ini nanti bapak sekalian kita harapkan apakah itu nanti per apa namanya perkelompok tadi dari mulai keberadaan ya dan yang kedua apa namanya pemahaman laksana-laksana infasi itu dilihat responden kemudian ataupun responden dilihat per substansi evaluasi bisa nanti kita diskusikan dan kemudian yang kedua nanti poin-poin penting apa yang kemudian disarikan harga yang dapat digunakan untuk perbaikan nanti ada manfaat dari sebuah proses evaluasi perbaikan-perbaikan inilah hidup bahasa karyat tapi ada tahap yang kedua kalau ini tahap evaluasi hasilnya dari pertemuan kita ini dan yang tahap kedua adalah menggunakan hasil secara evaluasi ini salah satunya adalah untuk mereview panduannya itu sendiri bab-berbab akan kita review melalui LPD juga jadi dengan menyebabkan teman-teman apa guru awas sekolah-sekolah juga dinas melalui webinar ini eh mungkin melalui fitpon ini yang sudah kita akan rancang nanti adalah bab-berbabnya sehingga nanti melalui forum ini eh melalui film berikutnya teman-teman kita bisa punya gambaran apa-apa yang perlu diperbaiki apa-apa perlu disegarkan ya dari bab-bab yang ada nah kemudian juga eh penyusuhan-penyusuhan terhadap kebijakan-kebijakan terdiri terutama adalah penggunaan hasil penggunaan hasil penilaian ini untuk berbagai macam kepentingan nah ini yang perlu nanti dijelaskan ini sudah dijatuhkan oleh saya kira itu bapak sekalian ya pertemuan kita setengah hari ini ya gitu ya ini nanti sampai jam 12 ya gitu ya untuk membahas hasilnya sehingga bapak sekalian nanti kita nanti dirancangkan oleh guru ini dan Pak Moki bagaimana cara diskusi kita nanti sehingga nanti outputnya itu betul-betul bisa kita gunakan dan dibahas oleh satu review ada satu review mungkin sudah terjatuh aku ini mungkin mulai lebih berubah ya ya kemudian berikutnya ya bapak sekalian sekalian dengan pertemuan kita ini barangkali nanti juga apa namanya perlu apa istilahnya kita apa namanya kita cari atau diskusikan juga dalam kesempatan ini di luar masih ada waktu nanti begini ya di luar ini di luar kegiatan ini merespon tentang kebijakan terkini dari kementerian berkaitan dengan dua hal yang kemarin tanggal 7 itu sudah diluncurkan oleh Mas Menteri yaitu terkait dengan masalah kurikulum dalam untuk kondisi darurat ya kurikulum untuk kondisi darurat sehingga nanti bisa jadi pengalaman ada waktu lah ini ya jadi diskusikan diskusinya itu brainstorming bagaimana teman-teman yang hadir di fitbon ini memandang merespon dan juga apa namanya mengidekan ataupun mempunyai ide terhadap kebijakan itu kebijakan tentang apa kurikulum dalam kondisi darurat itu dari sini brainstorming ini tentunya nanti kami apa akan mengolah untuk pengembangan kebijakan berikutnya apakah itu terkait dengan masalah bagaimana sosialisasinya atau terkait dengan masalah perlunya apa namanya aktivitas-aktivitas pendukung agar teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati